Halo selamat datang di pertama kesetujuh.com channel saya mau ganti air radiator Yamaha PCX saya Yamaha PCX Yamaha NMAX saya dan Yamaha PCX Yamaha PCX Yamaha NMAX saya dan Honda PCX Hitam Nah sebelum itu saya mau Sebetulnya mau preview Preview atau Kalau unboxing kan gak perlu di unboxing ya Ini adalah Pertama kalinya saya beli Coolant Ini adalah pertama kalinya Saya beli coolant atau Air radiator paling mahal seumur-umur saya Yang pernah saya beli Yaitu Prestone Ini Prestone All makes, all model Add to any color coolant Prestone, precision blend Ini gak di endorse ya Saya beli di Aceh Hardware Yang juga bukan di endorse Harganya lumayan mahal Yaitu Rp139.000 Dengan kapasitas 1 galon Ini Satuan Amerika Satu galon itu berarti 3,78 liter Seperti ini ya Saya belinya wadah kuning Terus tutupnya merah Yang artinya dia pakai Warna merah Tujuan dari warna-warna radiator Warna-warna air radiator Sudah saya jelaskan di link pojok kanan atas Masuk wadah Dari depan seperti ini Ini baru sekali ini aku mau review Enggak nge-review Unboxing produk Tapi Namak diri dan motor Tampak depan ada tulisannya Precision blend Precision blend Pedilut Ready to use Extend life Anti-freeze coolant Do not add water Jadi ini sudah siap pakai Gak usah dicampur air lagi Tidak boleh ditelan Ya Karena berbahaya Baca aturan pakai di belakang Udah hayuk obat aja nih Oke seperti ini Keren botolnya Terus Saya lihat Ada Tulisan gitu Ya ditutupi Pak D Ini adalah Produk import Produk dari USA Atau Amerika ya Jadi ini Masuk Indonesia Via Asset First Tahuku Jadi ini import Bukan dari Pestone Indonesia Beda Karena Pestone Indonesia Tidak menjual ini Pestone Indonesia itu Malah menjual Air radiator mereka sendiri Eh sorry Kalau Pestone Indonesia Pestone Indonesia itu Dipegang oleh Kem Apa sih jeninya Lali aku ya Pestone Indonesia sendiri Dipegang oleh AutoCamp Dan menjual Semacam Break fluid Dan tidak menjual Pestone Coolant Karena AutoCamp sendiri Membuat Air radiator mereka sendiri Yaitu Master yang Sudah saya Bahas di Link pocok nan atas Lanjut Pada bagian belakang Ini gak ada bahasa Indonesia nya ya Ini Inggris semua pokoknya Terus Yang penting dari Sebuah Coolant Yaitu Semacam Anti-freeze Anti-freeze itu Anti-beku ya Yaitu Sekitar Minus 18 derajat Jadi Ketika suhu Sudah Minus 18 derajat Radiatornya Baru beku Air radiatornya Tapi Fitur ini Sangat Ya gak Sangat sih Gak berguna Di Indonesia Karena di Indonesia Dimana yang bisa Minus 18 derajat Kecuali di dalam Freezer Terus Faktor yang penting Dari sebuah Coolant Karena anti-freeze Gak penting ya Di Indonesia Yaitu Adanya Titik didih Titik didih Peristone Warna merah Ini Diklaim Hingga 126 derajat Celcius Yang mana Sekitar 26 derajat Celcius Lebih tinggi Daripada Titik didih Air biasa Jadi Saya yakin Kalau produk ini Manfaatnya Mantep ya Untuk motor saya Sebenarnya Saya mau pakai Pertamina Tapi jarang Nyarinya Susah Yowes Ke Ace Hardware Sama istri Kemarin Beli Beli satu Siapa tahu Manfaat Karena Segalian Gini Bisa bertahun-tahun Motorku Meskipun motor saya Kebanyakan Pakai radiator Tapi ya Apa salahnya Mencoba Pertamina Yang mahal Ini Oke 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 Isinya Gampang Dikuras Langsung Diisi Aja Siap Bisa Dipakai Untuk motor Mobil ATV Terus Snowmobil Snowmobil Snowcar Snowmobil namanya Yang kayak Jet ski Tapi Disalju Terus Nggak tahu Ini bisa buat diesel Nggak ya Karena diesel Setau Lebih panas Tapi Kalau Preston Bisa 126 Dajat Ini Jadi Diesel Kayaknya Juga Tidak masalah Mantap Mantap Juga Saya lihat Websitenya Rupa-rupa Bukan Indos Rupa-rupa Detail produk Dan spesifikasi Melindungi Bagian metal Pada Sistem Radiator Agar Tidak Berkarat Ini umum Karena Kulon Biasanya Juga ada Anti-rush Atau Tidak Menyebabkan Korosi Terus Mengandung Formula Anti-buih Ini penting Untuk Kinerja Fuel pump Water pump Terus Mencegah Titik didih Berlebih Oke Mencegah Panas Berlebih Atau Overheating Tidak Memerukan Tambahan Air Dan Kapasitasnya 3,78 Liter Jelas Oke 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 Katanya Cairan Ini Mengandung Formula Anti-buih Yang dapat Memudahkan Kerja Pumpa Coolant Agar Dapat Bekerja Dengan Lebih Efisien Dibuat Dengan Komposisi Yang Tepat Antara Coolant Dan Air Terus Sehingga Tidak Perlu Menambahkan Air Saat Menggunakannya Udah Ready To use Itu Sih Cerita Singkatku Mengenai Preview Coolant Prestone Yang Tentunya Bukan Indus 100 Pasti 138 139 139 1900 Rupiah Atau 140 Rupiah Ini Udah Termasuk HIT Di Toko Besar Jadi Maklum Mungkin Harganya Di Luar Toko Besar Sekitar 140 Dikurangi 10% Berarti 130 An Atau 125 An Yang Mana Bagiku Kalau Udah Merk Ini Joss Sebenernya Saya mau Ncoba Besok Kalau Bisa Motul Motul Terus Pemenah Katanya Ada Temen Menyalankan Nissan Nissan Seperti Nissan Tapi Maksudnya Beli Di Diner Mobil Nissan Tapi Entahlah Saya Masih Bingung Saya Ganti Air Radiator Paling Cepet 12.000 Kilometer Yang Mana Motor Saya Sangat Banyak Jadi Saya Juga Bingung 12.000 Itu Belum Tentu Setahun Karena CB Itu Masih 8.000 Padahal Sudah Tiga Tahun Terus Ini Pokoknya Motorku Mudah-mudah Semua Jadi Saya Bingung Kalau Cepat Ganti Saya Juga Jarang Gantinya Ya Wiss Gitu Aja Cerita Singkat Mengenai Preview Prestone Precision Blend Atau Campuran Presisi Coolen Warna Merah Yang Tidik Didihnya Bisa Sampai 126 Celsius Tinggi Banget Saya Sebenarnya Pengen Nyoba Pengen Membandingkan Dengan Cara Direbus Terus Ditembak Dengan Infrared Thermometer Tapi Infrared Thermometer Saya Ketinggalan Di Jogja Ya Wiss Itu Aja Cerita Singkat Mengenai Ini Prestone Precision Blend Jika Jika Ada Tanya Mengenai Coolen Ini Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Di Wawah Terus Sampai Coba Di Video Selanjutnya Salam Pertama 7.com Bukan Indos Ya Pakde Sampai Sampai Sampai